Yang membelok-belokkan perkara gitu, itu bisa dianggap menghalangi penyidikan dan bisa dianggap melakukan tindak udana yang sama. Ya betul kan, dalam proses perkara. Jadi Lukas itu dulu bilangnya enggak sekorupsi, enggak apa. Saya suruh tangkap aja dulu, nanti akan berkembang. Betul. Ya kalau Lukas itu kan dulu, ketika dijadikan tersangka dengan dugaan dapat diratifikasi 1 miliar, kan mereka ngamuk kan. Itu bohong, itu fitnah. Padahal kita tahu, dugaan korupsinya itu ratusan miliar dugaannya. Maka kita tangkap aja dulu, nanti kalau sudah ditangkap kan berkembang. Nah, sudah ditangkap kan betul kan. Jadi lebih dari ratusan, belum lagi gedung, kapal rumah dan sebagainya kan sudah diidentifikasi oleh KPK dan nanti akan dirampas semua. Dan saya juga minta agar siapapun tidak boleh menghalang-halangi penyidikan, baik pejabat pemerintah, TNI, Polri, penegah hukum, pengacara. Karena menghalang-halangi penyidikan itu, hukumannya berat. Ingat Anda seperti Yunandi ya, siapapun pengacaranya Pak Setia Nufato, dia tidak korupsi. Tapi dia dulu menghalang-halangi ke kita, Setia Nufato akan ditahan ketika akan dijadikan tersangka dihalang-halangi oleh dia. Nah, ya akhirnya kan dia ditangkap dan dijadikan hukuman 7 tahun. Sekarang pengacaranya Lukas, sudah jadi tersangka. Dia tidak korupsi, tapi dia menghalang-halangi penyidikan. Sehingga ditangkap juga. Dan itu akan berlaku bagi pejabat juga. Yang membelok-belokkan perkara itu, itu bisa dianggap menghalang-halangi penyidikan dan bisa dianggap melakukan tindak di dana yang sama. Kalau menghalang-halangi pengungkapan korupsi, ya di tindak di dana korupsi.